Halo, Alhamdulillah suaranya sudah jelas Jadi tadi Bapak Ibu Sahabat Rumah Belajar Dari infrastruktur yang kurang memadai yang dialami oleh Ibu Resin Kita beralih kepada Bapak Arief Budiman Yang merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Banten tahun 2018 Nah, beliau juga ternyata banyak sekali menjuarai lomba-lomba Terakhir kemarin tahun 2019 adalah juara 1 lomba penutur pajak Kalau saya enggak salah Alhamdulillah, Ibu Dana Iya, keren Makan apa sih Pak? Makannya masih tetap makan nasi ya? Sama kayak nasi, mungkin lauknya jengbe ya Oke, baiklah Jadi Pak Arief Budiman ini selain Duta Rumah Belajar Provinsi Banten Juga merupakan guru di SMP 1 Tangerang, betul ya Pak? SMP PGRI 1 SMP PGRI 1 Tangerang Dan infrastruktur di sana rasanya cukup untuk menjalankan proses pembelajaran dari rumah secara maksimal Begitu ya Pak ya? Karena berada di rumah Insya Allah, nanti kita akan sharing sama-sama Baik, nah Bapak Ibu mari kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Arief Budiman Berkait dengan pembelajaran yang telah dilakukannya di masa pandemi COVID-19 ini Kemudian juga nanti beliau akan menyampaikan metode yang mungkin nanti akan digunakannya saat kita menjalani era tatanan baru Silahkan Bapak Arief Ya, baik Saya mulai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Buruh Hebat se-Indonesia Saya sangat terima kasih untuk kesempatan ya Pada kesempatan kali ini Yang mengizinkan saya untuk bisa berbagi strategi praktek baik kepada Bapak dan Ibu Buruh Sebelumnya saya juga punya mimpi nih seperti tadi Pak Ridwan ya Bu Dona Jadi mimpi saya salah satunya sebenarnya adalah bisa satu forum nih dengan Pak Ridwan Nah, Alhamdulillah mimpi tersebut hari ini terwujud ya Karena saya sendiri mengajar matematik di SMP PGD 1 Tangerang Jadi bidangnya sama dengan yang diteliti oleh Pak Ridwan Kemudian, untuk Pak Bapak dan Ibu Saya mohon izin untuk sedikit berbagi pengalaman Apa saja yang sudah saya lakukan selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ini Terkhusus saya diberi tanggung jawab untuk bisa membahas praktek baik Menggunakan kelas maya yang ada di rumah belajar Baik Bapak Ibu, saya mulai Baik, untuk fitur kelas maya sendiri Bapak Ibu saya yakin yang pernah buka rumah belajar Ini adalah salah satu fitur favorit ya Fitur andalan dari rumah belajar Ini salah satu fitur utama dari rumah belajar Yaitu adalah fitur learning management system Yang bisa dikembangkan untuk bisa memfasilitasi proses pembelajaran virtual Dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja Berikutnya, saya langsung saja kepada kelebihan dari kelas maya Bapak Ibu sebelum nanti saya coba saya praktik menggunakan kelas mayanya Jadi kelas maya sendiri sangat banyak sekali kelebihannya Bapak Ibu yang menggunakan atau mungkin nanti yang belum pernah atau ingin mencoba Silakan mencoba penggunaan kelas maya Jadi kelas maya ini bentuknya nanti virtual Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu akan membuka kelas Kemudian mengisi modul dan lain sebagainya Kemudian kelebihannya apa saja Yang pertama adalah bisa menciptakan pembelajaran kapan saja dan di mana saja Dengan menghemat waktu dan biaya Kemudian ini poin yang mungkin bisa didapat dari siswa ya Di sisi lain dari pembelajaran yang kita bisa sampaikan Ternyata kelas maya juga bisa meningkatkan keterampilan atau ikan siswa Supaya bisa lebih kreatif Kemudian kelebihan yang lainnya adalah evaluasi belajarnya juga bisa dilakukan secara mandiri Yang keempat adalah lebih memaksimalkan kemampuan siswa di luar kelas Selain kita sudah bisa memaksimalkan kemampuannya di dalam kelas Ternyata kita juga bisa memaksimalkan kemampuan mereka di luar kelas Kemudian yang berikutnya ini menurut saya yang hampir mungkin tidak dimiliki oleh Paku LMS yang lain Yaitu di kelas maya Bapak ibu guru, kepala sekolah, pengawas, sampai dinas pendidikan bisa memantau aktivitas di kelas maya Mulai dari Seberapa banyak kelas yang sudah dibuat Seberapa banyak guru yang sudah bergabung Seberapa banyak siswa yang sudah terlibat Seperti itu jadi ini kelebihan utama menurut saya dari kelas maya Jadi bisa melihat statistik penggunaan dari kelas maya tersebut Kemudian Tadi sudah saya sampaikan ya Bapak ibu ya Nah keunggulannya yaitu dimana kelas maya disini Kita bisa lebih memantau ya aktivitas Terlebih kalau mungkin LMS yang lain Terbatas hanya untuk satu guru saja Nah untuk di kelas maya disini Jadi dia bisa memantau aktivitas mulai dari gurunya Sampai aktivitas siswa Kemudian keunggulan dari kelas maya sendiri Di dalam kelas tersebut Bapak dan ibu bisa memanfaatkan Khususnya kelas maya sendiri untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh Yang memang disediakan oleh Kemdikbud ya Bapak ibu Luar biasa Di antaranya Bapak ibu bisa membuat Seolah-olah kegiatan belajar itu memang Seperti yang Bapak ibu sudah rancang Mulai dari kegiatan awal Memberikan modul Kemudian memberikan video pembelajaran Atau memberikan sedikit paparan materi Nah di kelas maya ini Bapak ibu bisa Menuangkan semua apa yang ingin disampaikan kepada siswa Sampai ke dalam soal ujian Bapak ibu bisa Masukkan soal ujian tersebut Sampai ke bagian penilaian pun sudah disediakan Jadi Bapak ibu Jualannya sudah komplit Ini sudah memang fasilitas yang disediakan oleh kelas maya Berikutnya juga di fitur Fitur kelas yang siswa bisa buka Di sana juga kita bisa nilai banyak hal Di antaranya adalah keaktifan siswa Dari mulai pengumpulan tugas Pengerjaan kuih sampai ke diskusi Diskusi di sana Jadi kita bisa Membuka sebuah topik diskusi Nanti kita minta respon dari siswa Untuk bisa menanggapi diskusi yang bisa kita jadikan sebagai bahan penilaian Untuk informasi Bapak ibu Kelas maya juga terdiri dari berbagai jenis Ini saya sudah munculkan Yang pertama Kelas maya Dan kelas maya jejak Bali Yang khusus memang Dimanfaatkan oleh Rekan-rekan guru di Provinsi Bali Kemudian ini ada Kelas maya Kelas digital ya Bapak ibu ya Atau kelas maya Milik dari Provinsi Lampung Ini kemudian juga saya sampaikan Ini ada kelas maya Milik dari Aceh ya Provinsi Aceh Ada si jempol Ini disebutnya Nah ini yang Terakhir Bapak ibu Ini yang Kemarin belum lama launching Akhir tahun 2019 Ini menjelang Pergantian tahun waktu itu Jadi Kelas maya Menyediakan Platform Khusus untuk Siswa Siswi Yang Berada di luar negeri Atau mereka-mereka yang Belajar dari Luar Indonesia Yang memang dia ingin Menggunakan kurikulum Seperti di Indonesia Nah jadi Rumah belajar Ini dinamakan dengan Rumah belajar jejak dunia Bapak ibu Di sana banyak Siswa-siswi yang Sudah Tergabung Mulai dari Yang paling Banyak bergabung Itu adalah siswa Dari Indonesia Denhak ya Bapak ibu Sampai hari ini Alhamdulillah Nanti informasi Saya adalah salah satu Tutor Di kelas Maya jejak dunia Juga Jadi saya aktif Apa namanya Menggunakan Rumah belajar Kelas maya jejak dunia Ada juga siswa Dari SIM Bapak ibu Siswa Sekolah Indonesia Moskow Yang memanfaatkan Rumah belajar Jadi sebenarnya sih Sebelum ada Kondisi COVID Seperti ini Pembelajaran jarak jauh Sedikit banyak Sudah saya lakukan Di kelas maya Kemudian Dengan adanya Pandemi Yang sama-sama Kita rasakan Semuanya yang Luar biasa Dampaknya Yang memang Tiba-tiba Bapak ibu Tidak ada Kabar sebelumnya Sesuai belajar Di rumah Kami selalu Berkoordinasi Dengan Dinas Provinsi Banten Bapak ibu Sebelum Pandemi pun Kami sempat diundang Untuk bisa berdiskusi Mengenai Manfaat dari rumah belajar Secara umum Tentang rumah belajar Alhamdulillah Luar biasa Pihak Provinsi Banten Sangat mendukung Sangat antusias Sangat Respon sekali Dengan Pemanfaatan rumah belajar Untuk pembelajaran Nah Menikapi pandemi Yang kemarin Sedikit kelas Baik ya Bapak ibu ya Kami diajak juga Berdiskusi Untuk Menyampaikan Seperti apa Kira-kira Hal-hal yang perlu Disiapkan dalam Kegiatan pembelajaran Jarak jauh Jadi ini Mungkin saya ingat Ini kita diminta Presentasi pada tanggal 16 Maret Kita mulai ligur Memang kan 15 Maret ya Bapak ibu ya Sudah mulai belajar Di rumah Mungkin tiap provinsi Yang lain Beda-beda ya Bapak ibu ya Kami diminta Presentasi waktu itu Menjelaskan tentang Penggunaan dari Kelas Maya Khususnya Yang kita bisa Jadikan sebagai Kelas virtual Mengganti kelas Di sekolah Untuk bisa dimanfaatkan Oleh Bapak ibu guru Khususnya di Provinsi Banten Nah berikutnya Alhamdulillah Kita terus Koordinasi Kita coba Follow up Ke Pusdatin Dan Alhamdulillah Luar biasa Pihak Pusdatin Kemdikbud Merespon Keinginan Provinsi Banten Untuk bisa Juga punya Sama Kelas Maya Seperti provinsi Yang tadi Sudah saya Sebutkan Dan Alhamdulillah Dikabungkan Bapak ibu Berkat dukungan Semua pihak Termasuk Dinas Provinsi Banten Dan Pihak Khusus Datin Kemdikud Yang Memfasilitasi Ini semuanya Saya yakin Ini akan Jadi Pertanyaan Apa bisa Dalam waktu Singkat Kemudian Pengguna Yang belum tahu Sama sekali Mengenai Kelas Maya Nah ini Namanya Kelas Maya Sabah Banten Ya Bapak ibu Untuk yang di Banten Ini pertanyaan Besarnya adalah Apa bisa Dalam waktu Singkat Semua guru Semua siswa Bisa Mengakses Atau bisa Menggunakan Platform Kelas Maya Sabah Banten Untuk bisa Diterapkan Di sekolah Masing-masing Jadi kita Ambil langkah Cepat Bapak ibu Di tanggal 16 Kita koordinasi Ini juga Bannernya Juga Dalam satu malam Waktu itu Coba Didesign Di hari berikutnya Saya coba Diskusi lagi Dengan pihak Dinas Provinsi Bisa Insya Allah Saya bilang Kemudian Solusinya Seperti apa Nah akhirnya Saya coba Buatkan Tutorialnya Waktu itu Untuk kelas Maya Sabah Banten Dan ternyata Informasi Dari Dinas Provinsi Ke Sekolah-sekolah Itu luar biasa Masif Sampai Di Jedad Satu Dua minggu Waktu itu Sudah hampir 22 ribu Yang minimal Nah berarti Memang Mereka Respon Terhadap Apa yang Sudah Difasilitasi Oleh Pemerintah Provinsi Banten Dan juga Pihak Pusat Dari Pusat Mekan Bikut Nah bahkan Fatkom Rumah Belajar Dan Kelas Maya Sabah Banten Perjadikan Perjadikan Rujukan 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 Pertama Bapak Ibu Untuk bisa Dimanfaatkan Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Seperti itu Dan juga Ada mungkin Fatom-fakom yang lain Juga yang memang Dimanfaatkan Tapi disini Juga pihak Provinsi Tidak Mewajibkan Tetapi Disarankan Kalaupun Menggunakan Yang lain Dipersilahkan Kemudian Sampai Ada Perpanjangan Lagi Masa COVID Diperpanjang Untuk Anak-anak Belajar Di rumah Ini juga Sama Bahkan Fortar Rumah Belajar Juga Dijadikan Sebuah Kebijakan Oleh Pihak Binas Provinsi Banten Bahkan Dibuat Surat Edarannya Khususus Untuk Bisa Mengakses Tapi Lagi-lagi Tidak Mengajibkan Hanya Disarankan Karena Memang Sudah Difasilitasi Tetapi Juga Bisa Mendukung Dengan Aplikasi Yang Lain Kemudian Seperti itu Ya Bapak Ibu Jadi Seperti apa Perjalanan Kelas Maya Terkhusus Mungkin Di tiap-tiap Provinsi Sampai Kepada Aplikasinya Di masing-masing Instansi Sekolah Sampai Hari ini Alhamdulillah Luar biasa Statistik Penggunaan Kelas Maya Sahabat Banten Mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga Adalah yang tertinggi Dari Apa namanya Kelas Maya Yang lain Kemudian Saya coba sedikit Sharing ya Bapak Ibu ya Belajaran yang sudah Saya lakukan Kemarin Dan Kalaupun memang besok Masih Belum ada Kemungkinan Belajar Untuk datang ke sekolah Kita akan Lakukan mungkin hal yang sama Untuk informasi Sesuai dengan yang tadi Ibu Dono sudah sampaikan Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu Sekolah saya Ini adalah sekolah Yang memang Mendukung ya Fasilitasnya Infrastrukturnya Dan lain sebagainya Jadi sebelum ada Pandemi COVID pun Belajaran jarak jauh Memang sudah kami lakukan Jadi Tapi ada beberapa Kelas Atau ada beberapa guru Yang baru juga Melakukan setelah Ada pandemi COVID Nah ini Kemarin kami Menyiasatinya Jadi banyak hal Yang kita bisa lakukan Yang pertama adalah Kita manfaatkan Kelas maya dari rumah belajar Dimana Untuk siswa yang memang Sudah memiliki akun Mereka sebenarnya Tinggal manfaatkan saja Nah untuk yang memang Kemarin belum punya akun Kita sarankan Untuk bisa membuat akun Kemudian Untuk durasi Satu, dua, tiga minggu Saya rasa Memanfaatkan kelas maya Masih bisa berjalan dengan baik Tetapi Di sini kita Butuh variasi ya Bapak Ibu ya Karena Siswa, guru sendiri Saya rasa mengalami Titik jenuh Dimana Mereka yang selalu Mendapatkan kegiatan Melalui Pembelajaran jarak jauh Kita juga butuh Apa namanya Sedikit Variasi mengajar Atau model mengajar Nah di sini Saya coba Gabungkan Jadi penugasannya Pembelajarannya Saya taruh di Kelas maya Kemudian Ini sebenarnya Adalah permintaan Dari orang tua Jadi Jadi di Apa ya mix ya Bapak Ibu ya Jadi kelas maya digunakan Nah Belajaran tatap muka juga digunakan Dengan larui media Apa Video teleconference Nah ini dengan berbagai Vakum ya Bapak Ibu ya Di sini saya coba Manfaatkan kelas maya Saya mix dengan Teleconference Saya coba sedikit Sharing Nah ini Kemarin Salah satu Aktivitas Belajaran yang saya lakukan Pada saat Pelajaran jarak jauh Ya jadi Belajaran jarak jauh Melalui media Teleconference Kita lakukan persis Bapak Ibu Seperti yang kita lakukan Di kelas Mulai dari Pembukaan Menanya kabar Dan lain sebagainya Jadi Sebisa mungkin Memang Kita tidak terlalu menuntut Penyampaian materi Ya disana Ya karena Memang Mas Menteri sendiri Nyampaikan bahwa Tuntutan pencapaian kurikulum Tidak terlalu ditekankan Nah jadi disini juga Saya sama Waktu membuka kelas itu Kita awali sama Dengan beri salam Bahkan sampai berdoa Saya mulai juga Waktu itu Silahkan Nah ini untuk informasi Waktu itu saya ingin Pegiatannya ini Ada sedikit Melakukan ya Sesuanya Dengan praktek Nah di pertemuan sebelumnya Saya sampaikan Melalui Kelas maya Disini untuk bisa Menyiapkan Bahan-bahan Yang diperlukan Pada saat Tetap muka Melalui video telekonferensi Jadi Saya mau Mereka gak cuma Dengerin Gak cuma melihat Saya menjelaskan Jadi Saya minta Ada interaksi ya Bapak-Ibu ya Menggunakan Aplikasi ini Nah jadi ini Saya siapkan juga Bahkan Ya berikutnya Informasi lagi Bapak-Ibu Untuk pembelajaran Carakutan Karena pelajarannya Matematik Karena sebagian besar Siswa di awal Sempat mengaluh Walaupun sebenarnya Saya siap juga Ada video tutorial ya Hanya saja Mereka menyampaikan Agak sedikit Kesulitan Untuk bisa menyerap Apa yang disampaikan Jadi Ya sisanya Sebenarnya mereka Jenuh mungkin Kalau saya perhatikan Jadi pengen Tetap muka langsung Dengan gurunya Bahkan Menjelaskan Semua materi Yang memang Ingin mereka dapatkan Melalui tetap muka Seperti ini Jadi interaksi Tetap terjalin Dan Dalam jeda waktu Ini saya lakukan Waktu itu Seminggu sekali Jadi tidak terlalu sering Dan Alhamdulillah Di sekolah kami Ada kebijakan Bapak-Ibu Untuk Iuran Karena kami sekolah swasta Jadi Waktu itu ada sedikit Enchantip untuk Pemotongan Iuran bulanan Untuk mengganti Dari Penggunaan pulsa Yang Membengkak Yang dipakai oleh Siswa seperti itu Jadi itu salah satu Mungkin yang dilakukan Kemudian Solusi lainnya adalah Tidak semua siswa Kadang Yang kita harapkan Untuk bisa bergabung Kemudian mereka bisa terlibat Jadi ada saja Kadang yang memang Tertinggal ya Tapi itu Persentasenya sedikit Misalnya dari 35 Itu paling hanya 5 6 orang Yang memang Tidak bisa mengikuti Nah Solusi lainnya dari saya Biasanya adalah Kegiatan meeting itu Dan yang di kelas Mereka masih bisa tetap Akses Jadi mereka Mendapatkan rekaman Pembelajaran Yang saya lakukan Pada saat Sama teman-teman Pada saat PJJ Tetap muka Kemudian Ada saja juga Yang seperti Mungkin tergendala Bahkan sampai Akses video saja Tidak bisa Nah saya siapkan juga Resumenya Jadi Rangkuman Metejajil Yang memang disampaikan Pada saat PJJ Jadi kita buat Seperti Apa ya Kalau memang Ditatap muka Dia bisa ikut Ikut Kemudian Kalau memang Tidak bisa Dilihat rekamannya Kalau tidak bisa Dia cari bahan Ajar textnya Nah sampai Kalau pun Memang Seperti kendalanya Ibu Resti Juga sebenarnya Tadi sama ya Bapak Ibu ya Terjadi juga Di perkotaan Jadi Ada saja Yang memang Masih terkendala Juga dengan Alat ya Nah itu Solusinya Biasanya sama Dengan Ibu Resti Cuma Kalau disini Kami yang meminta Untuk bisa Mengambil Ke sekolah Untuk materi Pembelajarannya Seperti itu Dengan tetap Perhatikan Protokol COVID Kemudian Ini Share pengalaman saja Yang sudah Kemudian saya lakukan Setelah tinggi Pelajaran jarak jauh Lagi-lagi Bapak Ibu Pemerintah sendiri Menekankan bahwa Kita harus berfokus Kepada karakteristik Siswa Dan kebutuhan siswa Jadi lebih kepada Memfasilitasi siswa Yang memang terkendala Atau memilihkan Opsi-opsi lain Kegiatan pembelajaran Yang lainnya Nah ini Saya contohkan Waktu itu Saya mengajar matematik Tapi tugas Beban Waktu itu Kegiatan yang memberikan Saya tidak ada hubungannya Dengan matematik Sama sekali Nah ini Cekapan hidup mereka Nah saya jadi Waktu itu minta Apa ya Buatkan Video tentang Kampanye COVID Ya Bapak Ibu ya Jadi ini Informasi adalah Kelas 1 ya Bapak Ibu Kelas 1 SMP Kelas 7 Nah mereka Antusias sekali Ketika kita lakukan Variasi pembelajaran Bahkan Semua merespon baik Dengan apa yang Sudah saya Minta Kepada siswa Ternyata Saya khawatir Sebelumnya Di awal Kalau mereka akan Mengeluh ya Diberikan Beban seperti ini Tapi malah Responnya cepetan Diberikan tugas-tugas Seperti ini Daripada kalau misalnya Diberikan tugas-tugas Yang hubungannya dengan Pembelajaran Seperti itu Bapak Ibu Seperti itu Kemudian Satu lagi Pembelajaran Datangan baru Alhamdulillah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota Juga sudah menyiapkan Kita mesti menunggu Arahan Yang memang Pasti ya Karena belum terbit Surat Kebijakannya Karena kemarin Kita baru Berdiskusi saja Seperti apa Tapi rancangannya Sudah ada Sampai Seperti tadi Disampaikan Pak Ridwan Duduk yang memang Berjarak Kemudian juga Menggunakan masker Dan lain sebagainya Itu juga sudah Sempat dirancang Tapi kalaupun memang Masih Butuh perpanjangan Waktu untuk Apalagi kalau di Tangerang Ini masih ada PSBB Bapak Ibu Jadi memang ada Masih pembatasan Skala besar Untuk siswa bisa Maaf Untuk siswa dilarang Pergi ke sekolah Seperti itu Kita tunggu nanti Kebijakan berikutnya Kalaupun memang masih Diteruskan kebijakan Yang sama seperti Sebelumnya Saya rasa Belajaran seperti ini Masih bisa sangat Mungkin Dilakukan kepada Peserta didik Mungkin sebagai Penutup Ini saya coba Kutip dari Pak Agi Ini Sebelum diakhiri ya Menguasai metode Pembelajaran jarak jauh Adalah suatu upaya Yang adaptif Di tengah Urgensi pandemi COVID-19 Metode ini Mau tidak mau Harus dikuasai oleh Para guru Dosen dan tenaga Pendidikan kita Jadi Saya rasa betul Sekali yang Pengen sampaikan Kalian Pandemi COVID-19 Ini luar biasa Sebenarnya Kalau mungkin kita Ambil sisi positifnya Adalah Ini berkah Istimewa luar biasa Ya Bapak-Ibu Jadi kita dipaksa Bertransformasi Dipaksa berubah Dipaksa belajar Banyak hal Yang memang Sebelumnya kita Tidak pahami Yang sebelumnya Kita tidak tahu Sama sekali Seperti apa Pelajaran jarak jauh Jadi saat ini Kita belajar Dengan adanya Wabah Pandemi COVID-19 Jadi saya rasa Kita bisa ambil Banyak hikmah Dari Pandemi COVID-19 Yang menurut saya Istimewa Karena memaksa Kita semuanya Untuk bisa Mengembangkan kompetensi Supaya menjadi Lebih baik lagi Sekian mungkin Ibu Donna Apa yang saya sampaikan Nanti kita sama-sama Diskusi lagi Di sesi diskusi Jadi Pak Arief tadi Yang saya tangkap sedikit Sesuaikan Pembelajaran itu Dengan karakteristik Peserta didik Jangan sampai Kita memaksakan Kalau tidak sesuai Dengan karakteristik Dan kebutuhan Peserta didik kita Tidak mungkin Kita paksakan Begitu ya Kemudian Jangan memaksakan Juga untuk Penyelesaian kurikulum Karena di situasi Pandemi seperti ini Kita tidak dituntut Untuk menyelesaikan kurikulum Betul ya Pak ya Betul Boleh cerita sedikit Oh Ceritanya nanti aja Pas sesi diskusi Oke Karena ada pertanyaan Yang harus Bapak jawab ini Bagi Pak Pio Wibowo Di Lampung Pertanyaannya ini Pak Apa keunggulan Kelas maya Dibandingkan dengan Pembelajaran daring Menggunakan LMS lain Ya Bapak ini tadi mungkin Sebenarnya Sudah dijawab di awal Tapi mungkin bisa Dibahas lagi Lebih mendetail Keuntungan-keuntungannya Kelas maya Dibandingkan LMS lain Silahkan Pak Baik Ijin menjawab Ya Ibu Dona ya Nanti tolong ditambahkan Ketika memang Ada kekurangan Tadi saya sudah Search di awal ya Untuk Bapak yang tadi Bertanya Di Lampung ya Untuk Pak Prio Keunggulan kelas maya Dibandingkan dengan Pembelajaran daring Menggunakan LMS lain Jadi Kalau mungkin Saya ditanya Keunggulan Yang pertama Adalah Akali Gratis ya Bapak Ibu ya Ini bebas free Bapak Ibu bisa manfaatkan Kemudian Keunggulan yang lainnya Tadi sudah saya sampaikan Bahwa di dalamnya Kita bisa membuat Pembelajaran virtual Layaknya memang LMS-LMS yang lainnya Kemudian Yang mungkin Tidak dimiliki oleh Fasilitas LMS yang lain Adalah disana Kita bisa Memantau Itu bahasanya ya Jadi Disana ada Akun admin Sebagai penyelenggara Ada akun sebagai guru Sampai akun Sampai siswa Nah jadi Untuk informasi Untuk sahabat Banten sendiri Kita koordinasinya Dengan dinas provinsi Jadi dinas provinsi Selalu minta Rekat data Laporan Sudah seperti apa Manfaatan dari Kelas Mayasawa Banten Jadi kita selalu Laporkan Nah nanti Mereka akan Coba Teruskan lagi Kepada sekolah-sekolah Yang sudah menggunakan Atau yang belum menggunakan Tetapi biasanya Yang belum Itu Kemarin ketika ditelusuri Mereka sudah menggunakan LMS yang lain Dan itu pun Tidak masalah Dan itu juga baik Saya rasa seperti itu Ibu Dona Jawaban saya Ya Jadi Pemerintah provinsi Sangat mendukung ya Pak ya Luar biasa Luar biasa Ibu Dona Maka bisa Sangat maju Kelas Mayasawa Banten Begitu ya Pak ya Siap Ya Pak Arief Budiman Demikian sesi Bapak Nanti kita akan lanjutkan Di sesi tanya jawab